365 hari Gak kerasa Semua hampir usai Gak kerasa ya Kita udah melewati sejauh ini dengan baik Walaupun Berbagai macam rintangan Berbagai macam rintangan Berbagai macam ujian dan permasalahan Selalu aja datang Tapi dibalik itu semua Kita semua Mampu melalui dengan baik Ya walaupun Di setiap kehidupan juga pasti akan ada Pahit manisnya kan Di kehidupan itu juga Pasti akan ada yang dimana Itu rasa kekecewaan Sedih, kehilangan Dan lain sebagainya Tapi dibalik itu semua Sesakit apapun perasaan kita Rasakan Kita harus tetap bersyukur Kita semua harus bersyukur Atas apa yang udah Tuhan berikan Karena ya bagaimanapun juga Setiap manusia itu udah memiliki jalan ceritanya tersendiri Dan ya walaupun tahun ini berat Tapi di tahun ini juga Aku menemukan versiku yang lebih kuat Hai semuanya Gimana kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya So untuk hari kamu hari ini bagaimana Dan semuanya udah kamu lalui selama ini Sejauh ini Apakah semuanya berjalan dengan baik Di tahun ini Apakah menjadi tahun yang berat buat kamu Atau di tahun ini menjadi tahun yang Paling membahagiakan buat kamu Ya pasti ya Setiap manusia kalau misalnya ditanya Tahun ini tuh gimana sih Akhir cerita kamu tuh bagaimana Ya pasti Banyak yang beranggapan bahwa ya Tahun ini emang berat Tapi dibalik semua itu ya Aku menemukan versiku yang lebih kuat Karena Seburuk apapun Kehidupan aku di setiap tahunnya Ya semua tuh udah berhasil aku lalui dengan baik Ya gak Ya aku harap Walaupun kehidupan kamu itu berat Walaupun tahun ini menjadi tahun yang Berat buat kamu Tahun yang sulit buat kamu Tapi dibalik semua itu Kamu bisa membuktikan Kepada dunia Dan kepada semua orang Kalau kamu Bisa melaluti semuanya dengan baik Ya Gak kerasa juga ya Ternyata Aku udah sejauh ini berjuang Aku udah sejauh ini Menghadapi semuanya seorang diri Meluatin semuanya seorang diri Tanpa adanya orang lain yang tahu Tanpa adanya orang lain yang mengerti Memang semua terasa berat sekali rasanya Berat karena Aku harus melalui semuanya seorang diri Berbicara sendiri Ya memang Sendiri memang rasanya emang Tidak semenyenangkan itu Kenapa? Karena Kita tuh sebagai manusia pasti membutuhkan seseorang Untuk hal tersebut Contohnya kayak Untuk sekedar Menemani Untuk sekedar Menjadi tempat Pulang terbaik Tempat cerita Berkuluk kesah Kita butuh itu Cuman Semakin dewasa Aku semakin terbiasa Terbiasa untuk melalui semuanya seorang diri Untuk menghadapi semuanya seorang diri mungkin Tanpa melibatkan orang lain Dan Tanpa uluran tangan dari orang lain Ya memang Memang semua rasanya terasa berat sekali Dan banyak sekali pelajaran juga Yang aku dapatkan di tahun ini Ya mulai dari Kekcewaan Kesedihan Kehilangan Dan lain sebagainya Karena kan kita setiap tahun juga kan akan merasakan banyak hal Dan ya aku menganggap bahwa Aku tuh gak bisa melalui semuanya dengan baik Aku tuh selalu beranggapan bahwa Apa aku kuat ya Apa aku bisa Apa aku Sanggup Tapi ternyata Dibalik itu semua Dibalik ketakutan-ketakutan yang selama ini aku khawatirkan Tuhan memberikan aku jalan Untuk aku Tidak mengkhawatirkan hal tersebut Untuk aku bisa sedikit berani Untuk menghadapi segala macam rintangan Ya nantinya akan aku hadapi Dan Akhirnya aku berhasil melalui semuanya dengan baik Dah kan ya Hingga Tahun ini hampir usai Ketika aku melihat ceritaku di tahun ini Memang Setiap manusia pasti memiliki ceritanya tersendiri Dan memang Setiap manusia itu udah memiliki akhir ceritanya juga tersendiri Mungkin ada sebagian orang Yang mendapatkan kehidupan yang jauh lebih Baik di tahun ini Tidak seperti di tahun sebelumnya Namun ada juga Mereka-mereka yang menganggap bahwa Ya tahun ini sama aja kayak tahun sebelumnya Ataupun Mereka-mereka yang punya anggapan lain Ya enggak Kalau Tahun ini Melalui versi kamu bagaimana Kamu bisa ceritakan di kolom komentar ya Aku mau lihat Versi kamu Menurut kamu ya Di tahun ini tuh kamu seperti apa Dan Bagaimana Tahun ini Apakah tahun ini menjadi tahun yang baik buat kamu Atau justru Kamu punya penilaian lain Sebenarnya Emang Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan Di setiap tahun ya Jangan setiap tahun deh Setiap bulan Itu pasti kita akan Menemukan akhir cerita yang dimana Itu penilaian kita Terhadap Kehidupan kita sendiri Dan untuk tahun ini Aku Dan rasa kecemasan aku itu Ya karena Sejatinya kita tuh Bisa kok Melaluinya Cuma kadang kan Jujur ya Pasti kamu tuh Pernah kan ngerasa Kalau kamu tuh udah Nggak sanggup duluan Kamu udah Menganggap bahwa Rasanya kayaknya Kamu nggak sanggup deh Kayaknya kamu nggak bisa Melewati semuanya Tapi coba deh Lihat Lihat diri kamu yang sekarang Begitu ya Hebat kan kamu Buktinya apa Dibalik rasa takut kamu itu Kamu bisa Melewati semuanya Dan kamu bisa bertahan Sampai hari ini Maka dari itu kenapa Ya walaupun Terkadang Aku tuh suka Atau kayak Ngerasa sedikit Kecemasan Kecemasan Karena ya ketika aku Sedang merasakan Hal yang berat Hal yang aku takutkan Itu pasti kan muncul Rasa kekhawatiran kan Aku pernah ada di posisi itu Aku merasa bahwa Ya kenapa harus Kayak gini terus ya Apa aku sanggup Melewati semuanya Apa aku mampu Apa aku kuat Ternyata ya Selagi kita bisa Menjalannya dengan baik Selagi kita yakin Bahwa Kita bisa menjalannya Dengan baik Ya kenapa tidak Hehehe Buktinya sampai sekarang Semua bisa Berjalan dengan baik Karena Dorongan diri kita sendiri Yang kita Dimana kita yakin Bahwa kita bisa Menjalannya semuanya Dengan baik Tahun ini Mungkin menjadi tahun Yang berat banget Banyak sekali ujian Yang datang Menghampiri Banyak sekali Permasalahan Yang selalu datang Dan menguji hatiku Mentalku Pikiranku Dan sebuahnya Memang Tahun ini Terasa berat banget Tahun ini Terasa Banyak sekali Air mata yang Tumpah Banyak sekali Perjuangan Dan juga Banyak sekali Rasa sakit Yang terjadi Di tahun ini Dan juga Terasa kehilangan Dan Aku selalu menganggap Bahwa semuanya Udah terjadi Sama diri aku sendiri Ya Mungkin Emang itu Suatu pelajaran Karena kan Kita gak pernah Tau Apakah Akhir dari cerita Kehidupan kita Itu akan Seperti apa Dan mungkin Ketika kita Menganggap Bahwa tahun ini Ada tahun yang Berat banget Tapi Kita lupa Kalau di luar sana Itu ada Seseorang yang Kehidupannya Jauh lebih berat Daripada kamu Di luar sana Banyak Seseorang Di luar Dari diri kamu Dan mereka Bisa Menjalani Kehidupannya Dengan baik Kadang Aku tuh Suka malu Sama diri aku Sendiri Kadang Kalau lagi Introspeksi Diri tuh Suka ngerasa Kalau Aku tuh Kayak Manusia yang Terlalu banyak Ngeluhnya Manusia yang Terlalu banyak Bilang Hampir Ngemenyerah Padahal Di luar sana Juga Banyak Orang-orang Dimana ia memiliki Kehidupan Yang lebih parah Daripada aku Aku kadang suka Malu Malu karena Kenapa aku Sering mengeluh ya Mereka Di luar sana Mungkin Kehidupannya Lebih Daripada aku Tapi mereka Mampu Menjalani Semuanya Dengan baik Kenapa Aku Bisa Nyanya Mengeluh 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 Dan mengeluh Dan dibalik Semua itu Mungkin Banyak sekali Pelajaran Aku dapatkan Ditahuin ini Tentang rasa sakit Kekecewaan Dan lain sebagainya Dan juga Aku tidak pernah Berhenti Untuk mengucap Rasa syukur Karena dibalik Semuanya Dibalik perjuangan Sudah aku Lalui selama ini Ternyata Tuhan baik Tuhan memberikan Aku kebahagiaan Di luar Dari apa Yang aku rasakan Contohnya Seperti Ya aku Merasakan Banyak Kayak rasa sakit Tapi dibalik itu Semua juga Tuhan memberikan Aku kebahagiaan Intinya Banyak Kejutan-kejutan Yang terjadi Di akhir tahun ini Banyak Kejutan-kejutan Tak terduga Yang Tuhan berikan Dan Ya kita Sebagai manusia Harus lebih banyak Bersyukur Akan hal tersebut Karena kenapa Karena dengan Kita bersyukur Itu adalah Salah satu Cara kita Untuk menghargai Hidup Yang Tuhan berikan Terkadang Kita lupa kan Untuk bersyukur Kita hanya Tahu Pahitnya Aja Tapi ketika Tuhan memberikan Kita kebahagiaan Pasti kau Menganggap Bahwa hidup Kamu penuh Dengan kebahagiaan Iya kan Jadi Jangan selalu Menganggap Bahwa Kehidupan Kamu itu Buruk Walaupun Ujian kamu itu Berat Dan walaupun Tahu ini menjadi Tahun yang berat Buat kamu Sekalipun Kau menganggap Bahwa Ya kamu Gak bahagia Di tahun ini Semua harus Bisa kamu syukuri Mau bahagia Atau tidak Karena setiap manusia Itu pasti akan Diberikan kebahagiaannya Tersendiri Karena kan Setiap manusia Juga berbeda Dan otomatis Ujian Dan kebahagiaan Yang diberikan juga Itu juga Akan berbeda Walaupun Tahun ini Menjadi tahun Yang berat banget Buat aku Tapi di tahun ini Aku menemukan Verisiku yang Lebih kuat Tahu gak Maksudnya tuh Walaupun tahun ini Berat Walaupun tahun ini Sulit Ya Ternyata Aku bisa sekuat itu Untuk menjalannya Memang Di setiap kehidupan Kita akan merasakan Banyak sekali Hal-hal yang akan Kita lewati Dan di tahun ini juga Banyak sekali Pelajaran Yang bisa aku ambil Dan bisa aku Jadikan Pelajaran Dimana ya Mungkin Ketika aku merasakan Hal yang sama Setidaknya aku udah Pernah melewati Semuanya Memang Semua terasa Berat Dilalui Seorang diri Memang Semua terasa Berat Karena Harus berperang Dengan isi kepala Sendiri Meluati fase Hampir gila Berperang Dengan isi kepala Sendiri Dengan mood Sendiri Dan Banyak sekali Hal-hal yang dipikirkan Setiap harinya Setiap harinya Yang dirasa Selalu rasa capek Memang Setiap harinya Kita akan Merasakan Banyak hal Yang terjadi Dalam diri kita Dan ya Walaupun itu Pahit sekalipun Kita harus Tetap bersyukur Ternyata Tuhan memberikan Kita kekuatan Hingga kita bisa Bertahan Sampai hari ini Tuhan baik ya Di balik ujian Yang ia berikan Mungkin Tuhan Mempunyai maksud Dan tujuan tertentu Dan Aku Pernah ada Di posisi itu Dimana aku Mendapatkan ujian Yang begitu berat Tapi ketika aku Mencoba untuk Bersabar Menerima Dan Berusaha Untuk ikhlas Atau Sampai Sudah terjadi Ternyata Tuhan Memberikan aku Kejutan Yang dimana Itu kejutan Yang tidak aku Sangka Kejutan Dimana Ya mungkin Ini hadiah Dari Apa yang udah Aku lalui Selama ini Ya walaupun Di balik itu Semua Aku selalu Mengingat Bahwa Sebelum Aku Mendapatkan Kebahagiaan ini Aku harus Melatih ujian Di fase sulit Terlebih dahulu Aku harus Malewati Hal-hal Tersulit Dulu Hal-hal Yang dimana Hal tersebut Adalah hal Yang paling Aku takutkan Yang dimana Aku takut Kalau Aku gak bisa Malewati Semuanya Seorang diri Aku selalu Beranggapan Bahwa Aku tuh Gak sekuat itu Tapi ternyata Aku kuat Dan aku Bisa Malewati Semuanya Gak Kerasa Kita Udah Di penghujung Tahun Dan gak Kerasa Juga Ternyata Aku bisa Melati Semuanya Dengan Baik Ternyata Aku Suka Itu Baya Sekali Pelajaran Yang bisa Kita Ambil Dari Kisah Kita Sendiri Karena Kan Kita Jangan Terlalu Mendengarkan Cerita Orang Lain Tapi Kita Lupa Mendengarkan Diti Kita Sendiri Dan Dari Banyaknya Hal-hal Yang Udah Terjadi Dan Banyaknya Hal-hal Yang Udah Dilewati Ya Semua Itu Adalah Sebuah Bentuk Pelajaran Bahwasannya Di setiap Tahun Yang Kita Lalui Itu Pasti Memiliki Maknanya Tersendiri Itu Pasti Memiliki Akhir Ceritanya Tersendiri Ya Walaupun Mungkin Tahun Kemarin Adalah Akhir Tahun Di mana Itu Membahagiakan Buat Kamu Tapi Tidak Dengan Sekarang Belum Tentu Di tahun Yang Datang Ataupun Ya Di masa Depan Nanti Kamu Akan Mendapatkan Akhir Cerita Yang Sama Kita Kan Gak Ada Yang Tau Ya Walaupun Tahun Ini Menjadi Tahun Yang Berat Tapi Setidaknya Aku Bisa Meluati Semuanya Dengan Baik Aku Bisa Menunjukkan Kepada Dunia Sejahat Apapun Dunia Aku Gak Boleh Jahat Sama Diri Aku Sendiri Aku Harus Terus Menyayangi Diri Aku Sendiri Dan Makasih Ya Untuk Diriku Karena Udah Berjuang Sampai Hari Ini Gak Nyangka Bahwa Aku Bisa Melati Semuanya Dengan Baik Gak Nyangka Bahwa Ternyata Ya Di balik Semua Kekhawatiran Aku Selama Ini Ya Aku Bisa Menjadikan Diri Aku Menjadi Seseorang Lebih Kuat Lagi Walaupun Beberapa Kali Sering Kalah Beberapa Kali Sering Mengalah Dan Hampir Menyerah Tapi Aku Mampu Membuktikan Kamu Tuh Bisa Lu Asalnya Kamu Bisa Yes I Can Do Aku Bisa Aku Bisa Melati Semuanya Dengan Baik Dan Finally Aku Ada Di Titik Dimana Aku Ngerasa Bahwa Ternyata Tuhan Begitu Sayang Kepada Aku Kita Sebagai manusia Terlalu Membikikan Hal-hal Yang Dimana Belum Kita Lewati Tapi Kita Pikirkan Dengan Buruk Itu Salah Jadi Kurang-kurangnya Over tingginya Mencoba Untuk Menjalin Semuanya Dengan Baik Ya Walaupun Tahun ini Menjadi Tahun yang Berat Banget Buat Kamu Bukan Berarti Kamu Gak Bisa Kan Kita Semua Pasti Bisa Kok Dan Kita Semua Memiliki Akhir Ceritanya Tersendiri Terima Kasih Untuk Akhir Cerita Di Tahun Ini Ya Walaupun Semua Terasa Berat Tapi Akan Ada Kebahagiaan Ya Nantinya Kita Gak Akan Tahu Kapan Kebahagiaan Itu Datang Tapi Setidaknya Kita Udah Membuktikan Kita Udah Melotis Dengan Baik Itu Udah Lebih Dari Cukup Kita Semua Bisa Kok Jadi Jangan Pernah Menyerah Tetap Sangat Menjalani Kehidupan Seberat Apapun Ujian Yang Tuhan Berikan Kamu harus Percaya Itu Adalah Satu Pelajaran Ini Mana Ya Itu Bisa Menjadikan Diri Kita Menjadi Seseorang Yang Lebih Kuat Lagi Ya Terima Mungkin Tahun Ini Mungkin Bagi Kamu Bukan Tahun Yang Terbaik Tapi Setidaknya Kamulah Yang Terbaik Kenapa Karena Kamu Terbaik Karena Udah Bertahan Dan Berjuang Sampai Hari Ini Kita Semua Terbaik Gak Kerasa Juga Ternyata Aku udah Menemani Kamu Sampai Sejauh Ini Aku Seneng Banget Karena Setiap Malam Selalu Ada Buat Kamu Walaupun Aku Cuma Bisa Nemenin Di setiap Konten Yang Kubawakan Tapi Setidaknya Ya Tinggal Hadirin Podcast Ini Kamu Bisa Sedikit Lega Jadi Kamu Gak Perlu Ngerasa Sendirian Lagi Di Podcast Selanjutnya Mau Bahas Apa Dan Ya Mungkin Hanya Segini Dulu Podcast Aku Hari Ini Malam Ini Makasih Ya Udah Dengerin Episode Hari Ini Episode Yang Dimana Mungkin Kita Sedikit Merenungkan Ternyata Sejauh Ini Banyak Hal Sudah Kita Lalui Banyak Hal Yang Dimana Kita Nggak Sanggup Ternyata Tuhan Memberikan Kita Kekuatan Untuk Bisa Melaluinya Dan Kamu Harus Lebih Banyak Menyayangi Diri Kamu Sendiri Dan Bersyukur Ya Atas Hidup Kamu Yang Seidinya Kamu Jalani Bagaimanapun Juga Semua Udah Takdirnya Seperti Ini Dan Aku Selalu Menganggap Bahwa Mungkin Di cerita Kemarin Atau Cerita Sebelumnya Aku Mendapatkan Akhir Cerita Yang Kurang Baik Ya Mau Bagaimanapun Juga Kita Juga Gak Tau Apakah Di Cerita Selanjutnya Nanti Akan Berakhir Seperti Apa Tapi Setidaknya Seburuk Seburuk Apapun Itu Harus Lebih Banyak Bersyukur Ya Gak Apa Kalau Emang Lagi Kurang Baik Tapi Setidaknya Di Tahun Ini Kamu Menemukan Verisimu Yang Lebih Kuat Kita Akan Ketemu Lagi Di episode Selanjutnya Ya Dan Jangan Lupa Juga Aku Mau Ngingetin Jangan Lupa Dengerin Episode Lain Yang Tersedia Di Spotify Kalian Bisa Search Aja Di Pencarian Tentang Luka Atau Bisa Klik Yang Di Deskripsi Ya Atau Juga Kalian Bisa Berbagi Cerita Dengan DM Aku Di Instagram Follow Instagram Aku Yang Tersedia Di Deskripsi Ya Terima Kasih Udah Berjuang Di Tahun Ini Walaupun Tahun Ini Berat Untuk Kamu Terima Kasih Karena Lagi Kamu Berhasil Bertahan Walaupun Semuanya Terasa Barat Untuk Kamu Lalui I'm Part Of You Dan Kamu Harus Percaya Bahwa Semua Yang Terjadi Itu Adalah Sa-satu Pelajaran Yang Mungkin Di Masa Depan Nanti Bisa Kamu Jadikan Pengalaman Bahwa Di Masa Sebelumnya Kamu Pernah Ada Di Pasir Tersebut Dan Kamu Bisa Melaluinya Dengan Baik Ya Kita Semua Harus Bisa Menjadikan Kehidupan Kita Menjadi Yang Lebih Baik Di Tahun Yang Datang Semoga Hari Kamu Baik Hari Ini Dan Jangan lupa Juga Buat Terus Semangat Menjalani Hari Awu Semangat Dan Kalian Juga Harus Semangat Kita Akan Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Di Podcast Semangat Tidur Daaah Selanjutnya Terima Selanjutnya